Informasi lain, Saudara Sekjen, PD Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus korupsi di lingkungan Ditjen Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan. Hasto menjelaskan pemanggilannya berkaitan dengan posisinya sebagai sekretaris Tim Pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan Presiden 2019. Hasto membantah ada pernyataan soal aliran dana dalam kasus korupsi DJKA Kementerian Perhubungan. Ia mengklarifikasi hubungannya dengan salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya, ya salah satunya mengapa nomor telpon saya itu ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu. Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Tidak ada pertanyaan terkait dengan aliran dana. Saya tadi yang bertanya justru. Saya justru bertanya apakah, kalau ini harusnya yang rahasia atau tidak, apakah ada aliran dana? Oh dikatakan tidak ada. Terkait klarifikasi pertemuan Saudara Haka dengan Saudara Harno. Dan penugasan terkait kereta api ke Saudara Harno melalui Saudara YA. Jadi info yang kami dapatkan dari penyidik adalah diklarifikasi seputar pertemuan tersebut. Terima kasih. Terima kasih.